Kita ke Kabar Pasar, pemerintah memasuki pekan ke-2 bulan Oktober, harga komoditas pangan beranjak naik, salah satunya cabai. Berapa kenaikannya dan cabai apa yang naik harga? Informasi selengkapnya dilaporkan Riki Skandar dari Pasar Senen Jakarta berikut ini. Riki, silakan dengan laporan Anda Riki. Saya menggabarkan bahwa komoditas pangan cabai ini ada kenaikan, dimana kenaikan ini juga cukup fantastis. Dari angka Rp30.000 mencapai angka Rp40.000, namun ini bervariatif untuk jenis-jenis cabainya. Dari cabai keriting, cabai merah, cabai hijau, ataupun cabai besar ini bervariatif. Namun kenaikan ini juga merata dari seluruh cabai tersebut, dimana angka kenaikan mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000, kemudian hingga Rp40.000. Jadi memang untuk angka cabai ini harganya dari Rp30.000 berkisar hingga Rp40.000, namun bervariatif dari jenis cabai-cabainya. Dan dari pasar Senin sendiri, ini tadi kita juga sudah meninjau langsung dimana lokasi kenaikan harga cabai tersebut ini sudah terjadi dari 5 hari lalu. Dan memang dari pusat informasi yang kita temukan, bahwa kenaikan cabai ini merata di seluruh wilayah di Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Jika memang di Jakarta ini harga cabai yang menaik hingga mencapai Rp40.000, tentu di sejumlah wilayah ini harganya berbeda-beda. Dan tadi kita juga disampaikan sendiri oleh pedagang bahwa memang minat dari konsumen sendiri ini tidak begitu berarti. Bahwa memang angka Rp40.000 ini masih dikatakan standar atau biasa-biasa saja oleh pedagang. Tidak ada untuk kerugian ataupun tidak ada teknis yang menurun dari angka pembenjualan. Dan memang untuk di pasar Senin ini adalah untuk melempar barang ke penjual-penjual yang memang sudah memakan cabai dengan cukup besar. Seperti itu, seperti hotel, seperti juga tempat makan. Jadi memang yang mengambil cabai dari pasar Senin ini adalah mereka yang memiliki tempat usaha untuk masak-masak. Jadi memang cabai ini dinilai untuk bumbu rasa Indonesia dengan lezat pedasnya. Jadi memang cabai ini masih menjadi buruan warga Jakarta khususnya. Jadi tidak ada dinamika untuk kemahalan cabai tersebut atau memang keberatan untuk membeli harga cabai tersebut. Jadi memang tidak seperti itu. Agung. Baik, Riki harga cabai melonjak namun ternyata tidak mengurangi daya beli masyarakat begitu akan kebutuhan cabai. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, Riki.